Halo Captain, ketemu lagi dengan saya Andi Elu di setidak kali ini kita akan mereview ya salah satu drone 7 inch long range drone ya jadi ini ya dronenya ya jadi drone ini ya saya namai drone long range ya jadi mengapa saya katakan long range karena kelesetan dari kata long range drone ini basisnya 7 inch drone ini saya anggap bukan drone long range yang sesungguhnya walaupun basisnya memang itu 7 inch ya oke yuk saya intip speknya dulu seperti apa ya disini saya katakan drone long range belum bisa dikatakan drone long range karena partnya ya pertama disini saya gunakan SP Racing F3 ya ini masih menggunakan SP Racing F3 dengan flashing enough ya di dalamnya ya jadi enough nya itu 2.1 yang enough 2.1 yang terbaru dimana enough ini adalah versi terakhir khusus untuk F3 ya jadi tidak akan mendapatkan pembaruan lagi ya untuk FC ini terus yang kedua motor ya motor disini saya gunakan DOO motor ya motor jadul kalau si DOO saja sendiri mengklaimnya bahwa motor ini adalah sudah masuk kategori motor antik karena sudah tidak bakal diproduksi lagi brother ya tidak bakal diproduksi lagi terus saya menggunakan ESC ESC ini dari hasil mulung juga hasil mulung juga ini saya gunakan spedix 30 ampere ya jadi disini menggunakan spedix 30 ampere hasil mulung juga dari salah satu namanya Babe itu ESC nya saya ambil disana ya jadi nanti drone ini saya akan ngetes ya jadi drone ini saya akan tes terbangnya seperti apa mulai dari mode angle terus acro-acro nanti paling akhir ya kita gunakan FPV ya jadi acro terus kita akan mencoba GPS hold ya karena sini saya gunakan GPS hold terus altitude hold menggunakan barometer juga terus kita akan mengecek fungsi RTH apakah drone ini bisa RTH jadi disini motornya motor murah kameranya saja ini kameranya hanya saya beli di sope itu di luar negeri itu RC official store ya disini saya belinya sekitar kurang dari 100 ribu ya nanti flag FPV nya seperti apa dan kita coba RTH ya kita mengecek RTH dan terakhir untuk video acro nya jadi seperti apa penerbangannya yuk kita lihat sama-sama brother ya disini kita lagi tempatnya cukup bagus untuk spotnya oke brother oke kapten sudah army ya disini sudah dapat 10 GPS ya ini mode angle kita coba mode angle dulu ya ini mode angle kita beralih ke barometer ya mode angle seperti ini kita ke barometer ini barometer ya sekarang mode barometer jadi ketinggiannya tetap seperti ini jadi ketinggiannya akan tetap ini dia GPS hold nya ya jadi dia GPS hold ya ini ya jadi dia akan dia cuma nge flip sedikit ya dia cuma goyangnya sedikit oke kita akan mencoba RTH ya sekarang sudah GPS nya 15 oke distannya 8 meter dari sini ke sana kita coba kita coba karena sudah 15 ini ya coba RTH dulu fokus oke kita reset dia di posisi angle ya kita ke arahkan ke sana saja kita naikin dulu kameranya oke oke kita terbangin ke arah sana ya kita terbangin arah jauh ke sana terus apa dia bisa kembali apa tidak ya altitude hold sekarang sekarang posisi altitude hold dan sekarang kita masuk ke mode GPS hold ya oke sudah position hold kita akan ke agak ke sana lagi kita akan coba RTH apa tidak ya pencet RTH sekarang ya oke itu dia dia balik ya ini dia RTH ya RTH oke drone nya di atas sana ini RTH ya ini tanpa kontrol ya tuh atas tuh ini di atas dia melenceng sekian ini ya ini RTH nya ya oke dia turun ini dia ya oke siap-siap tekan Army oke engine on RTH berhasil ya jadi sekarang di tinta turtle nya diturunin oke berarti berhasil ya brother ya sekarang kita coba FPV ya oke Captain kita coba dulu ya kita pakai mode acro ya kita coba di acro dulu saya simpan saya simpan godel nya dulu disini dan kita Army dan kita main ya baterai 16 saat ini dengan GPS 14 ya oke altitude masih 0 dan kita let's go oke langsung di Army flip di ketinggian 100 percaya di stunnya 156 ya ketinggian 31 ya sekarang kita mengarah ke jalan keluar ya ketinggian 26 di stunnya 190 kita belok dulu ya kesini ya harus biaya berapa kita balik kesini saja altitude nya 26 200 jaraknya ya flip oke oke terus kita bisa simpil lagi oke iya jadi kurirnya datang baru kita bayar baterai saya kurang bagus ya brother ya ada rodanya tuh tapi itu juga gak bisa berat 5 lagi oke kita balik kesini dulu 5 ini kita berada di ketinggian 50 kita berada di atas kepolonan dan kita sudah berada di jalan keluar ya kalau ini panik kita langsung tarik RTH sekarang sudah di luar jalan luar ya ini sudah di jalan luar kita flip disini ini 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 saya terinspirasi kita tahu dari mana dari ini oke kita belok disini mas Andi masih dibilang hoax sama babnya terus disini balik ya dia gak terima kalau ngerenya cuma 30 meter distannya sekarang sudah 200 4 meter ya kita sekarang menuju ke belakang gedung ya ini sekarang rekamannya sudah berada di ini di gendaran belakang ya oke RSSI nya 50 60 ini di GPS nya 12 ya sekarang kita berada di ketinggian 46 dengan jarak 187 oke kita belok kesini halo sekian dulu video dari saya jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah ya thank you brother takutnya ada cewek yang ngejar-ngejar kaya kalau bikin gitu takutnya ada cewek yang ngejar-ngejar